Hai semua, apa kabar? Semoga semua selalu sehat ya. Kali ini bertemu saya lagi dalam segmen Ayo Belajar. Kali ini saya muncul dengan foto dan suara aja ya. Ya, pada segmen kali ini kita akan ngebahas tentang prinsip ekonomi, tindakan ekonomi, dan motif ekonomi. Nah, materi ini tepatnya berada di kelas 10 semester ganjil, pastinya kelas 10 SMA ya. Oke, nanti kita lanjut. Silahkan subscribe dan like dulu ya. Serta jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan materi-materi yang lebih menarik lagi. Oke, sesuai judulnya bahwa kita akan ngebahas tentang prinsip ekonomi, tindakan ekonomi, dan motif ekonomi. Nah, ini pasti ada hubungannya dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ayo belajar bersama. Oke, prinsip ekonomi itu berhubungan erat dengan tindakan ekonomi. Dalam melakukan tindakan ekonomi, manusia didorong oleh beberapa faktor. Faktor tersebut disebut motif ekonomi. Yuk, kita perhatikan dulu gambar di bawah ini dengan teliti ya. Nah, di sini ada gambar dua orang siswa. Nah, perhatikan kemudian ilustrasikan gambar tersebut dengan menggunakan kalimatmu sendiri ya. Ayo semangat! Gambar Tardi menceritakan bahwa ada dua orang siswa SMA bernama Ima dan Amin. Mereka berdua memiliki rencana yang berbeda. Mereka dihadapkan dengan berbagai pilihan. Pergi ke tempat bermain, pergi ke restoran, atau membeli majalah untuk bahan pelajaran mereka. Lalu, akhirnya mereka memiliki pilihan. Ima ke toko buku karena ada tugas ekonomi, sedangkan Amin lebih memilih bermain bersama teman-temannya karena ingin pamer kehebatannya. Tindakan yang dilakukan oleh kedua siswa tersebut merupakan contoh tindakan ekonomi, prinsip ekonomi berhubungan erat dengan tindakan ekonomi. Lalu, apa sih tindakan ekonomi itu? Nah, tindakan ekonomi itu ada dua. Yang pertama, tindakan ekonomi rasional. Dan yang kedua adalah tindakan ekonomi irasional. Nah, dari gambar dan ilustrasi tadi, yang melakukan tindakan ekonomi rasional itu adalah Ima. Ima, karena Ima melakukan tindakan ekonomi sesuai dengan kebutuhan, yaitu tugas ekonomi. Sedangkan yang irasional adalah Amin, karena Amin memilih bermain bersama teman-teman dengan tujuan untuk pamer. Nah, tindakan ekonomi irasional itu adalah disebabkan oleh beberapa hariannya ingin pamer, gengsi, iklan, dan lain sebagainya. Taukah kamu? Apa itu motif ekonomi? Motif ekonomi intrinsik dan ekstrinsik itu? Yuk kita bahas selengkapnya. Nah, motif ekonomi itu adalah dorongan untuk melakukan kegiatan atau tindakan ekonomi. Nah, motif ekonomi sendiri itu ada dua macam. Nah, motif ekonomi intrinsik dan motif ekonomi ekstrinsik. Nah, motif ekonomi intrinsik itu dari ilustrasi tadi yang melakukan motif ekonomi intrinsik adalah Ima. Karena Ima ke toko buku berasal dari dirinya sendiri, yaitu memenuhi kebutuhan. Sedangkan motif ekstrinsiknya adalah Amin. Karena Amin ingin bermain bersama teman-teman karena didorong oleh teman-temannya. Nah, jadi motif ekonomi intrinsik itu dorongan untuk melakukan tindakan ekonomi yang berasal dari diri sendiri atau intern orang tersebut. Kemudian motif ekstrinsik adalah dorongan untuk melakukan tindakan ekonomi karena faktor luar. Jadi, bisa karena teman, bisa karena pengalaman orang lain, bisa karena lingkungan. Lalu, yang terakhir, tahukah kamu apa itu prinsip ekonomi? Apa ya? Yuk, kita lanjutkan. Jadi, prinsip ekonomi itu adalah berusaha dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu atau dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal. Nah, itulah prinsip ekonomi. Oke, selamat belajar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.